Intro Sejak dulu, Taman Kapuk di Indonesia telah dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan mebel. Tetapi kini serat kapuk sangat berperan dalam dunia penyiaran, studio atau akustik, helm atau pelindung kepala. Padahal serat kapuk merupakan serat lem yang memiliki sifat unggul karena ringan, lembut, dan mudah menyerap. Pemanfaatan serat kapuk terbatas untuk produksi rumah tangga, bantal, dan kasur. Peran serta kapuk sekarang telah digeser oleh busa sintetis yang tidak ramah lingkungan. Keunggulan serat kapuk tidak hanya untuk bantal dan kasur, Tetapi perkembangan selanjutnya bermanfaat untuk keperluan studio penyiaran, studio rekaman, tempat rapat, untuk mengontrol akustik di dalam ruangan, dan untuk kabin penumpang. Serat kapuk dimanfaatkan pula sebagai lapisan penahanan goncangan pada helm. Hasil penelitian pusat penelitian fisika LIPI menyatakan bahan kapuk berfungsi sebagai penyerap suara yang berperan untuk mengurangi pantulan atau refleksi energi suara, maupun sebagai bahan yang mengurangi hantaran atau transmisi energi suara dari dalam keluar ruangan atau sebaliknya. Kapuk ini ringan dan porus, maka saya coba bisakah digunakan untuk beredam suara atau beredam dengung dalam suatu ruangan. Saya coba dan saya bandingkan dengan glass wool. Karena biasanya yang digunakan untuk akustik itu adalah glass wool. Saya buat suatu kantong yang diisi dengan glass wool, kemudian ada kantong yang diisi dengan tapuk. Dengan kepadatan yang sama. Jadi kalau yang ada di pasaran itu, glass wool itu setebalnya adalah 5 cm. Nah, ini juga saya buat suatu kantong seperti pantal begitu. Tebalnya juga setebal glass wool ini. Maksudnya supaya dalam pengujian nanti saya bisa membandingkan. Nah, dalam uji ini itu diperlukan luas 10 meter persegi. Namun sebelumnya, sebelumnya juga sudah saya ukur dengan uji absorpsi yang lebih sederhana, yaitu yang tidak usah menggunakan, apa itu, luas, tidak usah menggunakan bahan yang seluas 10 meter persegi ini. Nah, jadi sebelum itu saya uji dengan koefisien absorpsi normal. Artinya bahwa sumber suara itu diberikan atau diaplikasikannya itu secara tegak lurus. Itu juga di uji dan menunjukkan hasil yang cukup baik dan memungkinkan untuk di eksploitasi lebih lanjut. Nah, jadi selanjutnya saya buat yang luas 10 meter persegi ini untuk uji koefisien alpha random. Artinya, sumber suara atau bunyi itu tidak diarahkan hanya secara tegak lurus tetapi segala arah. Sebagaimana kalau kita berada di suatu ruang auditorium misalnya, itu kan bunyi tidak tegak lurus saja tapi ke segala arah. Itu yang disebut koefisien alpha random. Penelitian di laboratorium ketika dibandingkan dengan serat kaca, serat kapuk dapat bekerja dengan baik, bahkan bisa menggantikan peran serat kaca yang banyak digunakan sekarang. Dalam skala laboratorium, penelitian dilaksanakan dari serat kapuk kualitas terbaik yang tersedia secara komersial dan dijual bebas. Bahan pengujian koefisien absorci acak dibuat dari serat kapuk urei yang disimpan di dalam kantung tekstil ukuran 120 x 120 cm persegi dengan ketebalan 5 cm. Sedangkan kerapatan serat kapuknya diatur menjadi 16 kg meter kubik. Sembilan kantung kapuk dibuat untuk memenuhi ukuran minimum sampel standar, yaitu 10 meter persegi, sementara bahan yang sama dibuat dari serat kaca. Untuk pengukuran sifat kedap suara dari serat kapuk dengan mengukur ciri-ciri Transmission Lousen TL, kemudian dua lembar kapuk disiapkan menggunakan cetakan panas. Ketebalan dari setiap lembar serat kapuk diatur 2,5 cm, lebar 90 x 90 cm persegi, kemudian dipotong menjadi 69 x 69 cm persegi, yaitu untuk memenuhi ukuran jendela bahan pengujian pada deretan Transmission Lousen. Kerapatan masa bahan pengujian berturut-turut adalah 100 kg per meter kubik dan 200 kg per meter kubik. Dua bahan pengujian lain dibuat dengan menyelipkan masing-masing bahan uji dengan papan triplek pada ketebalan 3 mm dan bahan yang serupa ini diisi dengan serat kaca berukuran 18 km per meter kubik diukur sebagai perbandingan. Setelah itu dilakukan metode pengujian Koefisien Absorsi dan Transmission Lousen pada serat kapuk dan serat kaca mengacu kepada standar isu 3,5,4 tentang pengukuran absorsi dalam sebuah ruangan gemar. Peredam yang dimaksudkan untuk supaya suatu ruangan itu tidak terganggu oleh suara dari luar dan sebaliknya suara dari ruangan tidak bisa keluar. Saya coba dan juga dengan kebadatan kira-kira 200 kg per meter kubik dan ada juga yang 100 kg per meter kubik. Nah, ini juga saya bandingkan dengan glass wool Nah, ada yang saya langsung ukur begitu saja ada yang dilapis dengan triflex Nah, rupanya di situ juga menghasilkan yang disebut Miele Sound Transmission Lous atau STG Transmission Lous Glass artinya begini jadi di dalam akustik itu ada kelas-kelas dari bahan gitu Nah, ini juga ternyata memberikan hasil yang yang baik bahkan ini ada yang lebih baik daripada daripada glass wool jadi kalau glass wool itu angkanya 21 yang kapuk ini angkanya 22 gitu jadi itu kalau di dalam penelitian di dalam pengukuran di laboratorium kemudian setelah saya lihat ada indikasi bahwa kapuk ini bisa digunakan untuk penyerap demo saya coba diaplikasikan di suatu gedung di auditorium di gedung 10 kompleks perkantoran Libi dan hasilnya juga cukup baik cukup memuaskan sementara pengukuran pengukuran TL dilakukan dalam deretan TL mini yang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar volume yang ditentukan oleh standar ISO nomor 717 pengukuran-pengukuran koefisien absorpsi dilakukan dalam sebuah ruangan gemah skala penuh dengan pengukuran waktu gemah ruangan tanpa bahan pengujian koefisien absorpsi kemudian menghitung perbedaan kedua waktu gemah yang diselenggarakan dalam satu pita oktav pengukuran pada transmission losen TL melalui tingkat tekanan suara di dalam ruangan asal atau sumber dan ruangan penerima dari tiga parameter ini TL dapat dihitung sedangkan pengukuran dilakukan dalam sepertiga pita oktav grafik TL diplot pada kurva standar sound transmission kelas STC gunanya untuk mendapatkan nilai STC bahan penguji sedangkan nilai STC ditemukan ketika menggeser kurva standar sepanjang kurva TL yang diukur untuk memenuhi kriteria deviasi pada masing-masing frekuensi tunggal yang tidak melebihi 8 dB dan nilai maksimum yang diperbolehkan dari keseluruhan deviasi pada sebuah pita frekuensi adalah sebesar 32 dB hasil koefisien absorsi acak dalam layar monitor ini setelah diuji maka serat kapuk pada frekuensi menengah rendah 150 sampai 800 Hz nilainya lebih tinggi dari serat kaca sedangkan untuk frekuensi yang lebih tinggi dari 800 sampai 4000 Hz serat kapuk lebih rendah dari serat kaca hasil ini menunjukkan bahwa serat kapuk prospektif sebagai pengganti serat kaca tabel-tabel ini menunjukkan bahwa bahan-bahan lembaran kerapatan masa maka kapuk memungkinkan sebagai pengganti serat kaca sebagai bahan kedap suara kerapatan masa serat kapuk dari penelitian ini lebih baik seperti terlihat dari layar monitor pengukuran dari penelitian ini maka serat kapuk bisa dimanfaatkan sebagai bahan penyerap suara penahan goncangan pada helm mengurangi pantulan energi suara dan mengurangi hantaran energi suara dari dalam dan keluar ruangan dan mengontrol akustik di dalam ruangan dan kabin penumpang selamat Terima kasih telah menonton!